Halo Youtube kembali lagi bersama channel Rumah Arbi Kali ini kita akan mereview motor listrik polytron Fox Air generasi ketiga Atau generasi terbaru dari polytron Fox Air Perlu teman-teman ketahui ya bahwasannya Fox Air ini saat ini sudah mencapai ke generasi ketiga Jadi setiap apa namanya selalu ada update-update terbaru dari motor listrik polytron Fox Air dari generasi-generasi sebelumnya teman-teman ya Dan saat ini sudah mencapai ke generasi ketiga Oke langsung saja kita akan bahas perbedaan-perbedaan apa ataupun update-update apa yang ada di motor listrik polytron Fox Air generasi ketiga ini Langsung saja silahkan simak videonya sampai akhir di channel Rumah Arbi Bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Oke kita mulai videonya Baik teman-teman inilah dia tampilannya ya motor listrik polytron Fox Air generasi ketiga atau generasi terbaru dari polytron Fox Air ya Ada beberapa update yang dilakukan di generasi ketiga ini Yang pertama adalah update-an di bawah phaser teman-teman di bawah windshield ya Di bawah windshieldnya ini kan dulu ada banyak yang mengeluhkan windshieldnya itu takut cepat patah dan lain sebagainya Oleh karena itu dari polytron ini melakukan update yaitu dengan menambahkan berengket kepada windshieldnya Nah ini dia di bawah windshieldnya ini sekarang yang di generasi tiga sudah ada baut besar seperti itu teman-teman Jadi di dalamnya itu juga ada besinya agar windshieldnya itu lebih kuat lagi Ini yang hitam-hitam yang ada di bawah ini yang penyangga windshieldnya itu agar tidak mudah patah teman-teman ya Jadi untuk generasi sebelumnya itu belum ada di generasi ketiga ini sudah ada Dan jangan khawatir buat teman-teman yang beli polytron Fox Air di generasi satu atau generasi dua bisa di update di service center terdekat ya Kemudian untuk menambahkan ini cukup murah teman-teman ya Biayanya harganya itu Rp15.000 sekalian pasang kemarin saya tanya-tanya itu adalah Rp30.000 Kemudian perbedaan yang selanjutnya yang disini adalah yang generasi sebelumnya ada warna hijaunya Sekarang cuma checklist aja seperti itu teman-teman Baik kita next ke perbedaan selanjutnya dari generasi ketiga Ya itu di bawah ini pegangan belakang ini teman-teman Materialnya itu sudah di update kalau sebelumnya itu agak kopong ataupun kayak ya mohon maaf Kayak agak kropos gitu ya teman-teman ya Kayak kerupuk lah krek 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 gitu ya Nah sekarang ini lebih tebal lagi juga apa ya aksennya itu kayak lagi kasar gitu teman-teman Jadi menimbulkan kesan ini jauh lebih kokoh Ya memang lebih kokoh ini lebih kokoh daripada sebelumnya Jadi buat teman-teman yang mau update-update ataupun mau apa namanya Pasang-pasang apa itu box di belakang itu tidak usah khawatir teman-teman Kemudian update selanjutnya yang ada di Polytron Fox R ini Yang generasi tiga adalah di bagian joknya teman-teman di karet joknya itu Nah ini lihat karet joknya itu lebih ramping namun lebih keras teman-teman Lebih kuat lagi daripada generasi sebelumnya Oke update selanjutnya adalah di bagian ring-ring ini ya teman-teman ya Untuk berengket ataupun tempat dudukan plat Kalau yang di generasi sebelumnya itu di generasi dua ini makanya baut payung Kalau sekarang pakai baut kecil seperti ini tapi dikasih ring teman-teman ya Nah itu bautnya itu lebih kecil tapi dikasih ring Kalau sebelumnya itu kan tidak ada ringnya ya pakainya baut paku baut jamur Maaf nah itu baut jamur kayak bagian besoknya yang belakang bawah itu Nah itu teman-teman update-update yang ada di motor listrik Polytron Fox R generasi ke tiga Tentunya Polytron pasti akan terus melakukan update-update di generasi-generasi selanjutnya Dan bagi generasi dua ataupun generasi satu yang mau melakukan update Bisa langsung datang saja ke service center Polytron terdekat teman-teman ya Dan semuanya itu harganya murah-murah paling sekitar Kayak tadi itu menambahkan berengket di depan itu paling cuma 15.000 Terus service kalau jognya itu susah di tutup gratis malah Luar biasa teman-teman ya Nah inilah dia tampilan lebih dekatnya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang mau update-update itu tidak saya khawatir Karena semua komponennya itu intinya masih sama Cuma ada update-update kecil yang dilakukan oleh Polytron Fox R di generasi ketiga ini Termasuk ini ya yang pegangan belakang ini juga bisa di update di service center terdekat teman-teman Bisa ada ini harganya sekitar di bawah kemarin berapa ya sekitar 600 sampai ya Kalau ini agak mahal karena memang besar ya teman-teman ya Nah ini kita lihat karetnya ini teman-teman ya Karetnya itu lebih kecil namun ini tuh lebih kuat teman-teman Jognya juga sudah tidak ada masalah lagi nanti teman-teman di tutup itu langsung makrk gitu teman-teman ya Mungkin itu saja teman-teman update-update yang ada di motoristik Polytron Fox R generasi ketiga ini Untuk semua secara keseluruhan hampir sama ya Bannya masih pakai yang lama Berbeda dengan yang Fox S itu bannya sudah beda Kalau yang Fox R masih pakai Asendo ya teman-teman ya Untuk apa namanya shockbacker belakang juga masih sama Harganya juga semuanya masih sama teman-teman tidak ada kenaikan Sekitar 13,5 atau sampai 14 juta on the road teman-teman ya Untuk bagian shockbackernya masih sama seperti yang dulu meskipun banyak keluhan Tapi sepertinya ini belum ada update-an sama sekali Bagian bawah-bawah juga di bagian bawah jok itu kan Apa ya sparkbornya itu mudah terciprat air teman-teman ya Tapi di generasi 3 ini masih utuh sama seperti yang generasi sebelumnya teman-teman Tapi tidak usah khawatir nanti di Tokopedia juga banyak yang menyediakan sparkbor tambahan Teman-teman harganya murah sekitar 30an ribu Bisa langsung PNP juga pakai 3D printing Nanti review-reviewnya akan ada di channel ini Jadi jangan lupa klik like, share, subscribe, ikuti terus channel Rumah Arbi Supaya tidak ketinggalan update-an update-an informasi-informasi terbaru dari motor listrik Polytron Fox Air ini Oke cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf Salam sukses selalu See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.